Intro Diketahui ada sebuah busa sabun yang permukaannya berwarna warmi yang ditanyakan adalah sifat gelombang apa yang bisa membuat permukaan sabun tersebut bisa berwarna warmi ketika disinari oleh cahaya atau sinar matahari nah disini misal asumsikan aja ini sebagai busa sabun nah disini ketika ada cahaya yang mengenai busa sabun karena disini busa sabun termasuk kategori lapisan tipis disini termasuk lapisan tipis maka busa sabun itu punya dua permukaan yaitu permukaan dalam sama permukaan luar sehingga ketika ada cahaya yang mengenai si busa sabun ini maka akan ada sebagian cahaya yang mengenai permukaan baik dalam maupun luar akan terpantul dan ada sebagian lagi cahaya yang akan diteruskan berikut penggambarannya teman-teman jadi ini misal ada cahaya matahari mengenai suatu gelombang busa jadi suatu busa sabun dimana cahaya ini pasti akan mengenai permukaan dalam dan permukaan luar nah hasil dari permukaan dan permukaan luar si gelombang ini akan dipantulkan teman-teman jadi akan dipantulkan kembali akan dipantulkan kembali hasil pemantulan antar permukaan dan permukaan luar nanti akan saling bergabung atau yang disebut sebagai peristiwa interferensi jadi hasil penggabungan ini nanti akan terjadi peristiwa interferensi dimana interferensi itu adalah penggabungan dua atau lebih lubang menjadi satu nih teman-teman nah hasil penggabungan ini nanti akan menjadi suatu warna baru yang lebih cerah daripada si sumbernya seperti itu nah maka dari sini efek dari peristiwa interferensi maka akan menimbulkan suatu warna warni pada busa sabun mbak tulis kesimpulannya ya teman-teman jadi disini sifat cahaya yang mempengaruhi warna pada busa sabun jadi sifat cahaya yang mempengaruhi warna pelangi pada busa sabun adalah interferensi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati